Untuk Anda yang menemukan bulu berindu atau mendapatkan bulu berindu tanpa tahu cara menggunakannya silahkan simak video ini sampai selesai Insya Allah Anda akan menemukan solusinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya khususkan untuk Anda yang sudah memiliki bulu berindu dan sering menanyakan kepada saya maupun asisten saya bagaimana cara menggunakannya terus kemudian cara merawatnya dan membangkitkan energi alami maupun kodam nah sebelum saya jelaskan benda bertuah itu termasuk bulu berindu ini nah itu tidak boleh asal digunakan sekalipun energinya itu tinggi atau mengandung kodam apalagi kodam yang sudah tua tapi kalau cara penggunaannya itu tidak tepat nah itu sama juga bohong saya ibaratkan pedang yang tajam tapi digunakan untuk mengiris bawang di dapur ya bisa tapi Anda itu akan kesulitan karena menggunakannya itu tidak di tempat yang tepat paham ya lalu siapa yang mengerti dan tahu dan bagaimana cara penggunaannya dengan tepat nah apakah saya apakah saya itu pasti tahu jawabannya adalah tidak yang mengetahui itu bagaimana cara membangkitkan energinya terus kemudian penggunaan dan perawatan bulu berindu itu adalah orang yang memaharkan atau yang memberikan benda bertuah kepada Anda baik itu Anda mendapatkan dari paranormal maupun warisan dari orang tua dan lain sebagainya lalu muncul dua permasalahan yang pertama itu adalah bagaimana jika Anda itu mendapatkan bulu berindu secara tidak sengaja menemukannya di hutan di sungai atau yang lainnya lalu yang kedua itu adalah bagaimana jika orang yang memberikan benda bertuah itu juga tidak tahu penggunaannya atau yang memberikan bulu berindu itu sudah meninggal orangnya atau sudah tidak bisa dihubungi apakah benda bertuah tersebut itu tidak bisa digunakan jawabannya adalah tetap bisa disini saya akan membantu Anda caranya itu adalah silahkan Anda bisa kirim bulu berindu tersebut kepada saya baik Anda datang langsung ke tempat kami secara langsung maupun Anda kirim bulu berindunya ke alamat yang sudah saya berikan kepada Anda atau ke tempat kami nanti bulu berindu tersebut akan saya netralisir energi negatifnya dan saya ritualkan ulang atas nama Anda ritual ini memakan waktu kurang lebih itu adalah satu malam atau lebih semakin besar energinya ya semakin lama ritualnya ya selama ini paling lama ya tiga hari lah atau tiga malam nah setelah selesai saya ritualkan nanti bulu berindunya akan kami kirim kembali ke alamat Anda beserta buku panduan cara merawatnya dan penggunaannya yang sudah saya susun khusus untuk Anda apakah ada mahernya ya ada sebagai ganti uporampai ritual ya dan waktu yang saya luangkan untuk ritual tersebut nah lalu berapa mahernya ya bervariasi tergantung bulu berindunya untuk maher akan kami infokan di awal jadi Anda itu bisa tahu berapa mahernya terlebih dahulu nah jika Anda sepakat maka silahkan kirim bulu berindunya jika Anda tidak sepakat ya tidak masalah kami tidak memaksakan Anda ya kurang lebih seperti itu penjelasan saya mempunyai bulu berindu tapi tidak tahu cara menggunakannya ya jika ada yang ingin ditanyakan atau Anda ingin berkonsultasi Anda bisa langsung apa namanya menghubungi saya atau menghubungi dengan Mas Adi asisten saya untuk nomor kontaknya insya Allah nanti saya sertakan di deskripsi video ini dan satu lagi jika Anda belum subscribe channel ini silahkan Anda klik subscribe like dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan jangan lupa pulang untuk Anda klik lonceng notifikasinya agar Anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini nah terima kasih saya Baram Doni Wallah luma fikir laku amit hariku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah wa salam wa salam wa salam wa salam selamat menikmati